Nah inilah yang akan kita coba, anggapannya kita punya mau membuat autonomous robot, kita butuh localization, mapping, planning, sama navigation. Jadi, ya autonomous navigation teknologi itu sangat penting, maksudnya kayak dari mulai dari autonomous driving car, terus drone flight navigation, transportasi lain, terus robot otomatis misalnya, robot pembantu mungkin kalian sudah sering lihat di video-video sebelumnya. Nah di sini kita perlu tahu bahwa robot otomatis itu adalah yang dapat move to a goal. Jadi, dapat menuju suatu titik dalam waktu yang periode waktu bisa sebentar, bisa lama, tanpa adanya external control dari operator ya. Jadi, dia benar-benar otomatis, tidak ada remote dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah ini, kita harus tahu, eh sorry, si robot itu harus mengetahui dia itu ada di mana gitu, where am I gitu kan. Nah, itu namanya localization. Jadi, si robot harus tahu posisi dia itu di sebelah mana. Sebelum dia bergerak, dia harus tahu saya itu di mana sih di dalam representasi map ini gitu. Nah, kalau kita lihat, di sini ada beberapa langkah gitu kan, beberapa langkah untuk menentukan posisi dia. Yang pertama ini, ini gambaran besarnya, yang perlu diketahui adalah pada kasus ini itu map-nya itu sudah diketahui. Jadi, map itu sudah ada, yang belum diketahui itu posisi dia di map di sebelah mana gitu. Nah, di sini dia, pergerakan dia itu dibantu oleh dua sensor, yang pertama sensor encoder, ini pada kasus, pada kasus mobile robot yang menggunakan roda ya, encoder, atau odometri ya. Kalau misalnya, apa namanya, drone gitu mungkin bisa pakai odometri, jadi bisa pakai odometri, GPS, dan lain sebagainya. Jadi, ini anggaplah suatu sensor yang berguna untuk mengetahui seberapa jauh dia sudah melangkah. Terus, nanti ada observation. Nah, ini penting untuk meng-observe gitu ya, mendapatkan perception atau mendapatkan bayangan lingkungan sekitar gitu. Nanti ini dipakai. Nah, penentuan lokasi dia itu menggunakan, nah ini, tiga skema ini ya. Yang pertama, dia harus memprediksi dulu lokasinya dia di mana. Nah, terus nanti dengan bantuan sensor itu di-match, apakah benar saya berada di situ gitu. Baru nanti di-update posisinya. Posisi update, kemudian nanti ditentukanlah posisi dia sebenarnya gitu. Jadi, kira-kira seperti itu. Jadi, yang pertama itu ada, yang penting itu yang pertama ada, ada prediction dulu. Nah, ini ada prediction, kemudian nanti ada update. Nah, yang perlu diketahui untuk kasus ini dia harus punya map, terus dia punya sensor, ada encoder, terus ada sensor lagi. Ini sensor juga. Nah, nanti setelah selanjutnya akan kita bahas gitu. Bagaimana caranya dia memprediksi posisi dia gitu. Bagaimana caranya dia memanfaatkan sensor, terus bagaimana caranya dia mengupdate posisi sehingga dia tahu saya itu berada di mana di dalam map ini. Oke, nah, kalau mau tanya langsung saja ya nanti. Nah, terus setelah location dalam autonomous robot-robot itu ya tadi saya sudah sebutkan kita butuh namanya planning dan navigation. Jadi, where am I going? Jadi, saya mau kemana nih gitu. Setelah tahu saya di mana, saya mau kemana gitu. Terus bagaimana caranya saya ke tujuan itu gitu. Nah, itu pakai navigation. Jadi, nanti kalau kita lihat diagram ini yang keempat yang di bawah ini akan muter terus gitu. Jadi, dia ada dari environment dia akan nge-sensing, terus dia dapat bayangan map, localization, terus nanti dapat global map, terus dapat cognition, nanti ada planning. Setelah planning, navigation dia menghasilkan path-nya ada motion control, balik lagi terus. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan awal itu untuk membuat autonomous mobile robot itu kita butuh localization. Where it is, saya di mana, terus mapping, terus di mana dan bagaimana mencapai bagaimana untuk bergerak gitu. Mau kemana gitu, misalnya mencapai tujuan itu butuh path planning, setelah itu control motion kita butuh path following atau navigation. Ya, ini skill set yang dibutuhkan mungkin selain itu ada aljabar, statistik, probability, teori, optimization, sama control teori. Ini sampai sini ada pertanyaan atau kenapa? Tadi yang encoder itu apa ya? Bisa dijelaskan lagi enggak? Encoder. Encoder itu dia sensor untuk menghitung putaran roda. Oh iya, ingat-ingat yang pernah disebut kadenis. Nah, jadi putaran roda itu nanti dia sebenarnya ditembak sensornya itu kayak ada piringan, terus nanti ada piringannya yang bolong, terus nanti ditembak cahaya. Nah, nanti dia menghitung seberapa kali tik putaran si piringannya itu. Berarti encoder itu bukan, itu yang encoder kan ada adofasinya sendiri kan, bukan yang kita kalkulasi pengen berapa. Bukan, ada sensornya sendiri. Ya, sip. Terima kasih Pak. Sip ya. Nah, itu ini bisa diganti pakai odometri ya, kalau misalnya diimplementasi. Jadi, kalau di yang kemarin itu, yang kita coba misalnya drone itu udah ada odom misalnya kan. Jadi, udah diimplement sensor odometrinya, nanti tinggal kita ambil. Oke. Oke, udah jelas sampai sini. Ya, ini kalau definisi umumnya, kita butuh localization. Sudah tahu gunanya buat apa. It's no position dan orientation dengan bantuan sensor. Algoritmanya, nah ini nanti kita bahas ada Bayesian, Kalman filter, ada histogram filter, particle filter. Mapping. Mapping itu apa? Mapping itu ini, understand lingkungan gitu kan. Nanti ada grid mapping, terus ada machine learning juga. Nah, di sini ada namanya SLAM ya. Nanti mungkin beberapa minggu kita coba SLAM. Jadi, SLAM itu adalah, kalau localization yang di atas tadi itu, kita sudah tahu map-nya. Nah, kalau kita belum tahu map-nya dan kita mau lokalisasi sambil membentuk mapping, nah itu dinamakan SLAM. Simultaneous localization and mapping. Jadi, kemampuan untuk mengestimasi posisi dari sebuah robot dan membuat map environment pada waktu yang berbarengan. nanti kalian baca ada extended Kalman filter, particle filter, ada flash SLAM ya. Nah, terus path planning. Path planning itu ability untuk short, visible, and efficient path. Itu namanya path planning. Jadi, nanti ada constraint ya, mungkin ada constraint-nya harus bagaimana, harus apakah bisa, harus ditentukan motion modelnya seperti apa, terus obstaclenya harus dihindari, gitu-gitu. Nah, nanti itu yang membuat path planning. Goalnya adalah optimize time to goal and distance to the optical. Jadi, dengan membuat path yang bagus berarti kita bisa mencapai tujuan dengan waktu yang optimal dan tanpa menabrak. Algoritmanya ya, bisa dynamic programming atau sample based nanti bisa di-explore. Terus ada navigation. Navigation adalah kemampuan untuk mengikuti path yang sudah ada, gitu. Jadi, path-nya sudah terbentuk. Gimana caranya kita mengikuti itu, gitu. Secara simultan dan stabil. Nah, nanti problemnya adalah kita harus memodelkan error, gitu kan. Harus membentuk, memodelkan uncertainty, ya. Jadi, ketidakpastian. Bisa jadi waktu jalan itu navigasi error, gitu kan. Miring, waktu kemarin kan sudah di-test tuh waktu bikin robot yang mobil-mobilan kan. Makin lama makin miring. Nah, itu berarti error modeling. Cara membetulkan macem-macem bisa pakai feedback, steering control, terus pakai PID, dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit info kenapa pakai ROS, ya. ROS itu udah de facto standar platform. Jadi, sudah banyak dipakai di komunitas robot. Terus nanti kalian tahu juga di ROS itu nanti ada banyak navigasi, software navigasinya. navigasinya, ada local planner juga, sama package-nya banyak, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke slide localization. Nanti bisa dibaca ini referensinya. Di sini ada contoh code-nya, sama bukunya ada di sini, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita menuju ke slide selanjutnya. Tadi pengantarnya, ya. Pengantar. Gak mau gede. Oke. Ini tentang localization dan map building, ya, untuk bahasan pertama. Jadi, ada beberapa bahasan. Ada noise, membahas tentang error. Terus, apakah kita butuh lokalisasi atau enggak. Terus ada representation. Believe representation. Jadi, probabilitas nanti kepercayaan kita berada di posisi itu. Terus nanti kita bahas juga representasi dari map-nya, map representation. nanti kita bahas beberapa metode untuk localization. Nah, ini sudah tadi. Where am I? Nah, tantangannya di lokalisasi apa? Knowing absolute position, GPS itu enggak cukup. GPS enggak cukup, ya. Ya, mungkin ada banyak alasan yang salah satunya GPS itu tidak akurat, terus GPS itu errornya besar, gitu. Kalau kita butuh yang precise, terus kita di dalam ruangan, ya, GPS menjadi tidak relevan, ya. Ya, ini localization di human scale, ya, in relation with environment. Jadi, di environment yang indoor, misalnya. Planning, ya, planning itu selain posisi, kita juga butuh yang lain, gitu. Misalnya action-nya harus bagaimana, gitu, langkahnya. Nah, di sini, di localization ini, perception dan motion itu memainkan peranan penting, ya. Kita harus menyadari adanya sensor itu, sensor noise, sensor aliasing, efektor noise, sama odometry position. Ini mungkin yang perlu kita sadari, ya, ini ya, sensor noise, ya. Jadi, ada noise dari pembacaan sensor. Sensor noise, biasanya disebabkan oleh surface, jadi, apa namanya, surface-nya, apa, surface apa namanya, apa sih, lantai, ya, lantai. Lantainya itu misalnya gronjal-gronjal, gitu, atau dinding, tapi dindingnya itu enggak lurus, gitu, enggak rata, kayak tembok, gitu. Ada furniture-nya, gitu, misalnya. Nah, di situ pembacaan sensor tentu bisa error. Pantulan sensor kalau pakai sonar itu kan dia memantul sempurna kalau dindingnya itu datar, terus bukan dinding kaca, bukan ada furniture-furniture-nya, gitu. Kalau, apa, sudut, apa, media pantulnya itu enggak rata, enggak rata, misalnya grojal-grojal, nih, gini-gini, gitu. Nah, itu pantulannya bisa aneh. Bisa yang dekat dikira jauh, yang jauh dikira dekat, nah, itu bisa jadi error. Atau illumination, kalau pakai, apa, ada cahayanya, gitu, cahayanya enggak bagus. Bisa juga karena interference, ultrasonic itu dia, dia kan gelombang, ya, bisa interferensi antara sinyal yang dikirim oleh satu sensor, terus nanti ditangkap oleh sensor yang lain, gitu. Nah, itu bisa bikin dia interferensi. Solusinya melakukan pembacaan dengan banyak, ya, jadi beberapa kali baca, gitu, kan. Beberapa kali, terus nanti dirata-rata, atau disampling, gitu, nah, itu buat, atau multisensor, jadi sensornya enggak cuma satu. Sensornya enggak cuma satu. Oke, nah, ini nanti bisa dipelajari, sensor aliasing, odometri. Nah, ini odometri itu cuma langkahnya, ya. Kalau dead reckoning itu juga arah, gitu. Jadi, nanti ada metode namanya dead reckoning itu arahnya, heading-nya itu kebaca. Oke. Terus nanti, kalau heading kemarin kan sudah dibaca tuh bisa juga pakai gyroscope, ya. Gyroscope untuk, apa, dia lagi ngadep kemana sih, gitu, pakai gyroscope. Ya, oke. Odometri, odometri, nanti, nah, ini, error dari odometri itu bisa karena, jadi intinya adalah error itu semakin lama, itu semakin besar, gitu. Jadi, ada integration of error. Jadi, kalau misalnya errornya 1 cm, setiap maju 1 menit, gitu, nah, nanti makin lama dia itu berarti makin nambah, gitu, kan. 1 cm nanti ditambah jadi 2 cm, 3 cm, 4 cm, gitu. Makin lama makin jauh, gitu. Ini, anggaplah kita udah belajar kemarin, differential drive. Nah, ini propagation of error di odometri itu makin lama makin besar. Ini kalau dia, kalau dia lurus, ya. Kalau dia lurus, dia makin besar. Makin besarnya, tapi ini masih linear, kan. Nah, nanti bisa juga eksponensial, gitu. Kalau misalnya, dia itu bergeraknya circle, movement. Kalau lurus masih mending, ya. Kalau circle nanti makin lama makin besar. Nah, ini contohnya, lah, ya. Contohnya, kalibrasi error. Maju, terus. Ini lama-lama tuh miring, nih. Lama-lama, apa namanya, kotak yang dibentuk semakin lama semakin miring. Nah, cara memperbaikinya gimana? Pertama, harus di kalibrasi, ya. Di kalibrasi, berarti di... Ini misalnya dia maju, terus dia belok kanan 90 derajat. Kalau dia belok kanan 90 derajat, itu ternyata dia cuma dapat, misalnya, ini, jadinya 87 derajat, gitu. Oh, ya, berarti kalau gitu beloknya dia dikasih 93 derajat. Jadi, biar endingnya dia itu lurus ke bawah, sampai benar-benar 90 derajat. Cara dapat error, ya, pertama dari eksperimen, ya. Eksperimen, terus dihitung, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kalau online, susahnya dari di kelas, kita tidak bisa melihat ekspresi dari masing-masing. Tess. Halo? Tess. Tess. Ya, siapa Tess? Deniz. Oh, oh, benar bisa. Nah, yaudah, ya. Benar. Kameranya dong, dinyalain, biar saya bisa lihat, nih. Udah... Udah nyala. Oh, nggak nyala. Kalau mati begini, Bang. Nih, saya matiin. Tuh, kelihatan nama. Oh, iya. Kadang nyala, kadang nggak. Oke. Nah, ini nyala, terus nanti mati, hitam. Oke, sampai sini masih ngikutin, ya. Iya. Kalibrasi, bro. Yang lain, gimana yang lain? Nusih, Nusih. Nusih. Suara saya kekancangan nggak? Nggak. Pas. Oke. Nah, ini aja, nih, yang penting, nih. Kalah sama suara Kak Deniz, Pak. Suara saya kenapa? Apa? Grafika kalah sama suara Kak Deniz. Gitu. Waduh. Waduh. Hebat, saya. Kalau gini, lebih kencang nggak? Ah, ya. Iya, iya. Lumayan. Mendingan, Pak. Oh, ininya kurang deket, kali. Oke. Sudah pakai mic, loh. Oke. Localize or not localized? Bagaimana caranya kita bernavigasi dari A ke B? Bagaimana caranya? Saratnya adalah navigasi tanpa menabrak obstacle. Terus, kita bisa mendeteksi goal location. Caranya gimana? Inputnya apa, Bang? Inputnya ini? Ini ada... Koordinat. Ada koordinat. Inputnya ada map. Terus ada kemampuan navigasi. Yang tanpa menabrak. Ada map. Berarti posisi udah ketahuan. Posisi ketahuan. Nah, ini masalahnya itu adalah kita perlu lokalisasi atau nggak gitu. Kita perlu mengetahui lokasi kita itu di mana atau tidak. Iya kan? Iya. Possible following always left wall. Nah, ini ada dua pendekatan. Kita harus... Kita bisa saja melakukan lokalisasi. Berarti kalau lokalisasi, kita udah tahu kan? Kita di mana? Terus goal kita di mana? Kita bisa membuat... Kita bisa membuat sequence. Kita bisa membuat sequence. Misalnya gini. Sat, set. Nah, miring-miring. Itu kita berarti perlu lokalisasi. Kalau kita nggak butuh lokalisasi, ya bisa saja. Kita world following saja. Pokoknya kiri saja. Tapi bisa saja kita muter-muter di sini, nih. Atau world following kiri. Kiri lewat sini, lewat sini. Atau... Ini tadi yang perlu lokalisasi, ya. Kalau nggak, berarti kita world following. Misalnya world following kiri. Berarti di sini lewat tembok, terus di sini masuk lagi, masuk ruangan kiri, terus saja. Ya, ujung-ujungnya sampai juga. Jadi tergantung dari cara kita mencapai goalsnya itu gimana, gitu. Kalau mau pakai lokalisasi bisa, mau nggak pakai lokalisasi juga bisa, gitu. Tapi kan banyak... Banyak resikonya juga berbeda-beda, kan. Kalau kita sudah ukur dia step-stepnya, seperti yang pertama tadi, itu berarti dia harus punya motion yang precise. Nanti di sini dia harus ke sini, error. Nggak error, gitu. Harus set, set, harus detail, gitu. Kalau kita mau pakai world following, kita nggak perlu lokalisasi. Nggak perlu lokalisasi, kita tinggal jalan aja terus sampai menuju ke goal. Karanya ada banyak, ya. Yang pertama pakai behavior base. Behavior base itu berarti kita tidak perlu lokalisasi, ya. Pokoknya tinggal detect goal, avoid obstacle, follow right or left wall. Nanti bisa... Nanti dikirim ke aktuator, kita bisa sampai tujuan, gitu, kan. Kalau dengan model base, tadi behavior base. Kalau model base, harus ada perception, harus ada localization. Nanti mendefinisikan planning, motion control, sampai aktuator, dia sampailah ke tujuan. Oke, sampai sini kebayang nggak? Selanjutnya, nah ini representasi dari... Kalau kita menggunakan yang ini, yang membutuhkan localization, itu kita nanti akan melakukan, sebenarnya akan membuat representasi dari belief, gitu. Representasi belief atau belief representation adalah nanti untuk menentukan kita itu sebenarnya di posisi mana, gitu. Jadi, ini kan X, ya. Ini sumbu X, terus ini probabilitas. Jadi, nanti posisi kita itu ditentukan dari di mana probabilitas yang paling tinggi. Ini ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah continuous map. Continuous map berarti si environment atau lokasi, koordinat itu direpresentasikan dalam map yang continuous. dengan single hipotesis. Single hipotesis itu berarti satu tujuan, gitu. Nanti ada yang continuous map, multiple hipotesis. Ada juga discretized map. Jadi, didiskritkan si map-nya itu. Atau ada yang discretized topologi map. Jadi, dia topologi. Jadi, ini udah ada, kan posisi dalam koordinat misalnya X. Kalau yang topologikal itu dalam, misalnya, area, gitu. Jadi, si map-nya itu dibagi-bagi ke beberapa area. Area A, area B, area C, area D, area E, area F, gitu. Jadi, mungkin dibagi, oh ini kelas. Ini kantor, ini sekre. Nah, ini itu namanya topologi kalmer. Oke, nanti ada penjelasannya. Continuous. Ini karakternya, ya. Kalau continuous itu, presisi tergantung dari sensor. Kemudian, single hipotesis. Berarti cuma satu. Satu tujuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Halo? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum kenapa, nih? Tapi, lancar kan di sana? Apanya ya, lancar? Ya, suaranya, gambarnya. Aman, aman. Lancar, lancar, aman. Takutnya saya udah ngomong ternyata nggak kedengeran. Oke. Nanti dianalisa lah ini ya karakternya. Lanjut. Nah, ini di lokalisasi itu ada, Kita menggunakan, biasanya tuh ada Bayesian. Bayesian program. Nanti turun ke Bayesian network, TBN. Nah, ini kita bisa lihat Bayesian. Nanti macam-macam ada particle filter, HMM, HMM, discrete, continuous, Terus ada Kalman. Ada Markov, MCL, POMDP, blablabla. Nah, ini SOA-nya itu adalah apa? S itu state, O itu observation, A itu action. Jadi, kalau yang di ini, yang di linkeran ke sini, jadi ini metode-metode yang ini, yang di kiri, particle filter sampai Kalman, itu dia biasanya digunakan untuk ada state, ada observation. observation. Nah, dia nanti memprediksi state berikutnya gitu. Misalnya ini ada state times, state T-1, terus ada observasi di T, nah, dia di posisi di state di T itu di mana gitu. Nah, untuk mengetahui itu, biasanya pakai metode-metode ini. Kalau Markov chain itu dari state ke state. Nah, kalau yang di sebelah kanan, ada MCL, Markov, ada POMDP, ini Markov decision process, itu biasanya ada state, ada action. Jadi, ada state T-1, terus dikasih action, lihat state-nya jadi berapa gitu. kalau POMDP nanti kalian bisa cari tahu itu dia partially observable, jadi diamati, ada observation-nya. Kalau MDP nggak ada observation, tapi kalau POMDP ada observation-nya. Tapi partial, jadi cuma sedikit. State-state, terus ada observation, ada action. nanti dia bisa tahu state di T-nya itu berapa. Kalau ngomongin state sama ini, kebayangkan ya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? State observation sama action. Oke. Nah, ini kalau single hypothesis belief, continuous line map, ini ada robot posisi, terus posisinya dia itu kalau yang continuous ya, berarti nanti dikoordinat misalnya X, Y, sama pengarah kemana gitu. Posisi-posisi sama arah. Nah, ini tadi continuous ya. Continuous kan berarti ya dia tidak tidak discrete. Terus kalau discrete, nah discrete biasanya grid. Grid topological. Ini yang grid, berarti map itu biasanya dibagi menjadi grid-grid gitu. Grid-grid-nya ukurannya ya bebas gitu. Misalnya 1x1, 2x2, berapa. Nah, nanti dia posisinya berarti di grid berapa. gitu. Terus kalau yang ini topological ya, jadi misalnya nanti representasinya dalam node. Ini satu area, ini direpresentasikan di satu node. Terus ada satu area, satu node. Satu area, satu node. Nanti disambung-sambung ya kayak graph gitu ya. Ada node, ada ada vertex-nya gitu. Kalau yang grid kira-kira gimana cara bikinnya ini? Grid, grid. Berarti nanti ini area yang tembok itu kita disebut sebagai occupy ya. Jadi dia udah terokupasi misalnya. Dia itu sudah dipakai oleh tembok gitu. Nanti tembok ya tinggal direpresentasikan aja gitu. Area yang kosong itu misalnya 0 yang ada temboknya 1. Nah ini grid-based multi-hipotesis pet robot belief. Nah ini nanti apa namanya belief itu tingkat kepercayaannya. Jadi ini tuh kira-kira itu robotnya disebelah mana gitu. Ini tingkat kepercayaannya tuh segini disini. jadi bisa ada dia disini bisa percaya dia disini. Nah nanti ini dia punya mu sama punya apa namanya standar deviasi ya. Jadi mu-nya itu kan berarti tengahnya titik tengahnya itu misalnya disini. Dia punya standar deviasi. Jadi si robot itu percaya bahwa dia itu posisinya disebelah sini. Ya bisa juga disini bisa juga disini ya. Tapi kan probabilitasnya makin keluar makin kecil ya. yang gelap itu probabilitas tinggi. Ya karena di mu-nya itu. Ini distribusi ya. Distribusi. Terus nanti ketika dia jalan dia tuh oh semakin semakin terbentuk distribusinya. Oh ternyata itu dia tuh kalau gak disini 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 nah makin lama dia jalan makin terbentuk oh ternyata udah ketemu tuh ternyata dia tuh di sebelah sini. Posisi saya tuh di ini. makin lama distribusinya akan semakin semakin fokus ya. Nanti kalian bisa baca apa nih representasinya mau continuous apa discrete terus bentuknya mau map atau atau grid gitu kan grid atau topologi itu tergantung dari pendekatan masing-masing. Ini kalau portugals tadi udah ya environment modeling jadi ini tergantung kita mau memperoleh high level atau low level ya. Contohnya kalau high level feature itu apa pemodelannya itu berdasarkan 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 ada namanya landmark tanda gitu misalnya door car menara Eiffel nah itu kan high distinctive jadi mudah banget di deteksi saya tuh di sebelah mana gitu. Kalau menggunakan tanda-tanda seperti itu misalnya oh kalau melihat menara Eiffel berarti saya di dekat menara Eiffel kalau melihat mobil berarti saya di dekat mobil itu pakai ini namanya high level feature low volume volumenya kecil datanya tapi high distinctive tapi kita harus filter useful information atau low level low level itu line other geometric jadi misalnya medium low average ini agak bisa membedakan contohnya low level apa ya low level ya dari pad kali ya pad robotnya gitu atau yang raw sensor raw sensor itu ya data raw dari sensornya misalnya laser atau gambar grayscale dan lain sebagainya nah ini tapi permasalahannya apa large volume of data jadi datanya besar terus low distinctive ya susah bedain setiap individu itu bernilai apa gitu tapi bisa dipakai untuk mendapatkan informasi penting kalau processing dari sensornya itu benar oke nah ini nanti bisa dilihat continuous map ada yang X ini apa ini dia mapnya itu bisa continuous terus ada pakai garis-garis gitu infinite line terus ada yang exact decomposition jadi ini misalnya dibuat blok-blok gitu ya ada area 1 area 2 area 3 area 4 tapi ini terus ada udah diketahui obstacle-nya ini disini obstacle-nya disini gitu kira-kira kalau yang ini exact cell decomposition kelemahannya apa halo halo apakah masih connect ini exact decomposition ini apa ya yang dibaca robot itu kayak gimana dia lagi di posisi blok itu aja ini ini kita lagi membicarakan map representasi jadi representasi dari map gitu kan ada yang continuous line continuous itu berarti kan xy gitu ya tadi benar-benar xy posisi dia di koordinat xy sama theta gitu kan ya kalau yang ini representasi map-nya itu di ini dibikin blok-blok gitu cell dibikin cell ini cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 terus nanti sudah diketahui jadi kita tahu xy-nya juga atau xy secara lokal di blok ya nah itu makanya namanya exact cell itu berarti kita gak tahu dia xy-nya cuman kita tahu dia di cell mana gitu kan kurangannya gak tahu jarak gara-gara cuma tahu dengan referensi bloknya doang ya bisa tidak tahu jarak berarti sebenarnya dia kurang akurat gitu kan 7 itu kan bisa aja dia disini bisa juga disini kan 7 bisa aja disini oh bisa aja disini kalau dikasih keterangan saya di posisi 10 10 bisa disini doang bisa disini bisa disini bisa disini nah itu yaitu kelemahan dari si cell decomposition atau atau namanya grid atau map kalau map itu ya ini ada map-nya nih eh sorry ada ada apa namanya ada grid-grid ya grid-grid nanti menentukan juga ukuran grid-nya tapi kalau ukuran grid-nya kecil kayak gini itu nanti mempengaruhi komputasi juga ya berapa grid yang disimpan kan bakal besar juga kalau misalnya misalnya keakuratan nah terus ada juga adaptif ini adaptif cell decomposition nah ini mungkin cell-nya itu adaptif gitu bisa aja ukurannya beda-beda gitu ini kan ukurannya sekian nih terus nanti ukurannya ada yang kecil gitu kan terus si cell cell area-nya itu ini juga beda-beda representasinya nih yang pinggir-pinggir itu kecil-kecil terus nanti yang tengah itu satu blok gitu oke ini ada nah ini fixed cell dekomposisi tapi sangat kecil ya very small cell kecil banget ya jadi nanti itu representasi map itu seperti ini gitu jadi ini lingkungan anggapannya tembok atau tanah gitu terus nanti ini sorry ini tanah misalnya terus ini tembok hitam terus ini nanti yang kosong itu area bebas itu putih nah ini nah ini sebenarnya dia menggunakan grid kan tapi di dikasih warna gitu kalau tembok nanti hitam kalau apa namanya yang area bebas itu putih warnanya terus area selain itu gray bisa lihat abu-abu ini contoh dari representasi map oke ada juga topological ini topological area sini 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 area area nya diwakilin suatu node gitu nah ini ada node ada ada konektivitas jadi nah ini berarti representasinya harus kita simpen juga gitu kan ya node 17 dia terhubung ke 18 16 node 8 terhubung ke bla 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 nah ini representasi juga node 1 terhubung ke 2 node 2 terhubung ke 1 dan 3 bla 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 selanjutnya ya ini dekomposisi nah ini topological juga tapi tapi pakai tadi high high feature ya Eiffel dari Eiffel itu 400 meter ke kanan itu jembatan terus nanti dari jembatan itu ke selatan ini apa ini barat daya misalnya apa namanya Lampung Merah Lampung Merah baratnya itu gedung nah ini ada jarak ini juga representasi map juga gitu oke tantangannya tadi ini ada dynamic terus error juga namanya ada perception berarti ada error terus bagaimana cara bikin topologicalnya susah terima kasih Terima kasih.